Cara penyampaiannya, dahsyat apa yang dipelajari saat inilah harus bagaimana sih cara penyampaiannya. Teman saya sampai ada komen, ini mah penyampaiannya nggak beda jauh katanya. Boleh Ibu Yusnidar tuh, apa yang disampaikan tadi? Terima kasih. Terima kasih. Pasti orang yang luar biasa. Allah memberikan kita kesempatan tidak semua yang Allah berikan. Tapi saat ini Allah memberikan kepada kita semua. Saya akan bahas sedikit dalam seratoha. Siapa orang yang berpaling terhadap ayat-ayatmu. Maka baginya adalah dunia ini sempit. Kenapa sempit? Karena dia tidak akan mau mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia berpaling, nggak mau. Yang dipikirkan hanya dunia, dunia, dunia. Dan dia merasakan dirinya, pokoknya yang dicari itu dunia. Karena selama ini mungkin, selama hidup di dunia ini, mereka itu tidak memikirkan akhirat. Tapi saat ini Allah membukakan pintu hati kita untuk bisa belajar. Dan terus untuk memperbaiki. Alhamdulillah, kita masih diberikan usia, diberikan kesempatan, diberikan umur untuk mempelajari ini. Maka di dalam seratoha Allah berfirman yang tadi saya sampaikan adalah Terus selain itu, Allah berikan